Hai kasus kali ini adalah kasus kelainan yang sedemikian berat ini merupakan kasus yang dinamakan bodhisattva anomali jadi pada awalnya diduga adanya bagian usus yang keluar dari tubuh bayi namun ternyata kelainan ini lebih berat dari yang kita temukan kita melihat bagian punggung yang melekuk seluruh isi perut mulai dari usus liver kandung kemih semuanya keluar dari tubuhnya bayi yang kita namakan midline defect Hai kelainan yang Hai sangat berat dan kita lihat bagian tubuh bayi bagian belakang yang melekuk bahkan sampai mencapai derajat yang ekstrim hampir 90 derajat bisa tertekuk seolah-olah patah jadi ini yang kita namakan bodhisattva anomali dengan skoliosis berat pada tulang belakang selama masih dalam rahim bayi ini akan tetap hidup namun jelas prognosis bayi ini begitu lahir sungguh berat saya lagi kita bisa melihat tulang belakang yang membengkok sangat ekstrim skoliosis parah kita lihat dari gambaran Maximum Mouth disini kita bisa melihat tulang yang melekuk sedemikian ekstrim tulang belakangnya yang tertekuk skoliosis kita amati kembali bagian rongga perut yang keluar ini adalah usus yang keluar jenis kelamin laki-laki ini adalah kaki sementara badannya tertekuk dengan seluruh rongga perut keluar dari tempat normalnya di sini kita bisa melihat temburung kepala dan struktur otak yang normal tidak ada kelainan pada area kepala kembali kita amati seolah-olah tulang punggungnya patah namun ini adalah skoliosis yang berat yang terjadi pada kasus body stark anomaly atau limb body wall defect kasus ini sendiri secara teoritis kemungkinan dapat terjadi akibat adanya selaput ketuban atau selaput amnion yang patah sejak awal pecah sehingga selaput itu seolah-olah seperti sebuah tali ataupun tali yang mengikat tubuhnya bayi sehingga bagian-bagian tubuh itu bisa berubah bisa teramputasi bisa patah bisa bengkok sehingga apabila ikatan itu semakin kencang maka organ bagian dalam ini bisa pecah keluar kondisi ini jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan koreksi karena bagian-bagian rongga abdomen yang sudah keluar keseluruhan ini termasuk tulang belakang juga tidak mungkin untuk kita lakukan koreksi struktur jantung sendiri masih berada di dalam rongga dadanya yang normal lagi lagi kita amati ini ada bagian dari liver usus semua yang keluar dari rongga perut sehingga bisa dipastikan bahwa prognosis dari kondisi janin ini sedemikian beratnya sehingga kita harus memberikan informasi inform konsen kepada orang tua apabila kita menemukan kasus seperti ini yang semula hanya dikira bagian usus saja yang keluar namun ternyata seluruh isi rongga perutnya yang keluar dari bagian tengah rongga yang terbuka dalam gambaran sendiri terdapat miom yang cukup besar 7 cm namun tidak mengganggu jadi sekali lagi ini adalah sebuah kasus midline defect dimana seluruh rongga yang berada pada rongga perutnya keluar dari tempat yang normal termasuk liver usus kandung kemih disertai bagian tubuh yang mengalami skoliosis atau kecacatan tulang belakang yang sedemikian parah yang bisa melekuk sampai ekstrim seperti ini tampak dari belakang sehingga keputusan kita berikan sepertinya juga pada orang tua agar mereka jelas mengetahui kondisi dari janin yang mengalami kecacatan yang sedemikian beratnya dan jelas kondisi ini tidak memungkinkan bagi janin kelak untuk berkembang normal maupun untuk kita lakukan koreksi untuk merekonstruksi seluruh kecacatannya ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih